bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah kita bertemu dalam kajian pas lagi tema yang sama dari sebelumnya itu filsafat namun kali ini kita akan membicarakan lebih dalam lagi dari sebelumnya yaitu sistematika filsafat alhamdulillah pada kali ini disamping saya sudah berada wassalamualaikum dan sebelumnya kita telah banyak berbicara tentang perjalanan umum seorang filosof ya dari mulai motif nah pertanyaan yang lebih detail sebenarnya ketika kita berbicara tentang motif yaitu ingin tahu kagum tentang pengetahuan dan realitas itu nah sebenarnya tindakan apa selanjutnya yang seharusnya dilakukan oleh pencari kebenaran Bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi pada episode sebelumnya kita kan telah sampaikan bahwa seni berfilsafat itu atau filsafat secara umum berfilsafat kegiatan berfilsafat itu yang merupakan sesuatu yang sangat kuno dalam sejarah manusia dalam peradaban manusia itu karena manusia memiliki keingin tahuan kekaguman pada sesuatu dan kemudian karena keingin tahuan kekaguman dan keterpesonaannya keterkesimaannya pada apa yang dia lihat dan dia pikirkan timbul pertanyaan dan pertanyaan itu tadi harus diformulasikan dan itu sudah kita bahas cukup rinci ada kalau tidak salah ada ada tujuh apa namanya episode kita yang berbicara tentang pertanyaan-pertanyaan dasar disitu bisa dirujuk nah dari pertanyaan ini jadi setelah orang mengagumi perhatian terhadap sesuatu dan ingin tahu sesuatu secara alamiah dia akan punya pertanyaan punya serangkaian pertanyaan nah serangkaian pertanyaan ini kemudian dia harus rumuskan dalam suatu pertanyaan yang sudah kita bahas ada apa, apa pertama, apa kedua, mengapa, mengapa satu, mengapa dua, bagaimana dan seterusnya nah ini 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 akan menghasilkan jawaban dengan pertanyaan itu tadi akan ada jawaban jawaban itu didapatkan dari mana disinilah muncul peran logika dalam filsafat jawaban itu didapatkan dengan mendefinisikan apa yang dipertanyakan ya kan mendefinisikan artinya mendefine menentukan mencari hal apa yang dimaksud dengan yang ditanya tadi objek itu apa definisinya lalu dia menganalisis jadi mendefinisikan sesuatu itu secara otomatis menganalisis orang kan mendefine itu apa kalau di dalam bukan mendefine itu membatasi kalau Anda punya pertanyaan tentang kayu Anda batasi dulu kayu itu apa kayu itu adalah suatu benda padat yang diambil dari pohon dan tanaman ini kan membatasi berarti kayu bukan batu karena dari tanaman pembatasan ini namanya definisi pendefinisian artinya pembatasan dibatasi dulu objeknya setelah dibatasi secara rinci dan komprehensif sedemikian sehingga yang dibatasi atau objek ini tadi tidak tertukar dengan objek lain baru dianalisis objek yang telah didefinisikan yaitu kayu tadi dianalisis dianalisis artinya diurai kayu ini terdiri dari apa sih oh kayu ini terdiri dari di dalamnya misalnya kita bicara tentang unsur A unsur B Z A Z B dan lain sebagainya kita urai dia kita urai kembali setelah kita urai kembali kita keluarkan yang bukan khas kekayuan jadi yang umum kita keluarkan lagi dihasilkan kemudian suatu definisi yang lebih rapih lebih tepat lebih kuat hasilnya setelah itu kita mengklasifikasi melakukan klasifikasi berdasarkan apa jenisnya jadi kayu ini klasifikasinya adalah benda bukan mujarra artinya benda material bukan non materi benda non materi kayu ini adalah benda padat bukan benda cair nah klasifikasi ini berguna juga nantinya jadi ketika kita sudah mempunyai klasifikasi Aristoteles dianggap sebagai salah satu guru pertama dalam ilmu pengetahuan karena dia mengklasifikasi benda-benda itu dan menghasilkan ilmu-ilmu maka dia mulai bikin ilmu fisika ilmu matematika ilmu metafisika ilmu botani ilmu zoologi ilmu geologi ilmu ini ilmu-ilmu karena klasifikasi tadi jadi benda seperti ini maksudnya di zoologi ilmu binatang nih benda seperti ini maksudnya di ilmu tanaman botani benda seperti ini maksudnya di benda-benda langit astronomi benda seperti ini maksudnya di bagian dari kehidupan organisme biologi benda seperti ini maksudnya di fisiologi dan lain sebagainya dia men klasifikasi dari klasifikasi itu muncul ilmu-ilmu yang sekarang kita kenal ini tadi makin detail klasifikasi kita makin rumit klasifikasi kita makin banyak nanti ilmu-ilmu spesialisasi baru itu awal perjalanan filsafat ini tadi makanya filsafat itu kan disebut sebagai induk segala ilmu karena dari filsafat lah muncul klasifikasi ilmu-ilmu lain jadi itu diawali dengan keinginan tahuan kemudian muncul definisi klasifikasi dan kemudian pembagian ilmu analisis klasifikasi setelah itu tidak cukup disitu harus diajukan apa jawaban terhadap pertanyaan artinya mempertahankan ini namanya argumen argumen artinya kita mengajukan jawaban atas pertanyaan awal tadi jawaban atas pertanyaan awal itu artinya kita mulai memberikan solusi jawaban dan di dalam solusi itu kita mulai memberikan teori mulai memberikan apa namanya suatu argumen argumen ini kan pernyataan serangkaian pernyataan kata yang kita dudukkan sebagai suatu rangkaian dari premis-premis jadi jadi ada premis A premis B kemudian kita dudukkan dia dalam sebuah proposisi ini argumen kita atas jawaban atau sebagai jawaban atas pertanyaannya telah muncul yang sudah kita definisikan analisis dan kita apa namanya kita klasifikasikan nah oleh sebab itu filsafat itu kemudian menjaga konsistensi suatu pembahasan supaya pembahasan biologi jangan masuk ke pembahasan fisika pembahasan fisika tidak masuk ke pembahasan matematika jadi tidak orang lari-lari yang problem ini seperti apa namanya si rumah enggak dia di kerangkeng di satu kelas tertentu satu subjek tertentu dan kita batasi itu dan kita kita uraikan di situ lalu kita berikan solusi terhadap problem filosofisnya jadi problem atau masalah filsafatnya atau pertanyaan filsafatnya nah berikutnya perjalanan selanjutnya adalah ketika sudah ada suatu jawaban argumen umumnya argumen ini dibantah ada bantahnya jadi ada argumen ada kontra argumen dari argumen dan kontra argumen muncul dialektika ini metode filsafat jadi argumen argumennya apa kontra argumennya apa tesisnya apa antitesisnya apa dicari jalan tengahnya namanya sintesis secara keseluruhan ini adalah dialektika biasanya dengan antara argumen dan adu argumen adu argumen ini tadi menghasilkan suatu penajaman suatu apa namanya sistem penghalusan jawaban sehingga jawaban itu menjadi lebih tajam lebih mendekati pada kebenaran dan begitu seterusnya kritik ini tadi kritisisme ini tadi ini salah satu metode jadi dialektika dan daya kritis dan cara berpikir kritis akan menyebabkan pertanyaan itu tadi mendekati kepada jawaban yang paling absah dan paling tenang ini kira-kira dalam menelusuri tentang apa dan apa argumen itu ketika sudah terjadi bantah-membantah itu kan sudah pasti ada harus ada pijakan yang sama ada pijakan yang sama dan tidak mungkin itu persoalan subjektif enggak kan sudah didefinisi dengan mendefinisikan sesuatu kita tentukan hal yang kita bahas ini apa ini yang kita bahas makanya hampir semua buku filsafat itu selalu dimulai dari definisi bahkan orang mengatakan bahwa cukup lah kalau pakai definisi aja banyak persoalan ini 99% persoalan ini selesai karena seringkali orang itu berdebat tapi duduk perkaranya berbeda beda beda apa namanya beda maksud beda maksud gitu loh buat orang ini sekarang kita misalnya amat tentang khilafah ada yang ngomong khilafah ini dari khilafah ada yang mengatakan khilafah bukan khilafah walhasil duduk perkaranya memang enggak pernah sesuatu yang sama ada yang mengaitkan khilafah itu dengan konsep manusia ada yang mengaitkan khilafah dengan konsep Islam semata-mata ada yang mengatakan khilafah itu adalah suatu kejadian alami manusia manusia pada kekatnya khilafah Allah mau diangkat mau tidak diangkat ini duduk perkaranya khilafah dalam pengertian yang mana dulu misalnya definisinya belum jelas terjadi perdebatan terjadi perdebatan akhirnya berkhusir nah akhirnya sebenarnya barang yang mau diperdebatkan itu sudah seperti siluman dia seperti ikan di lautan kita kejar apa sebetulnya karena duduk persoalannya tidak pernah tegas tidak pernah bukan dialektika filosofis itu bukan dialektika filosofis itu dialektika warung kopi atau apalah namanya gak tau ya mungkin warung kopi juga gak seperti itu cuman ya dialektika orang-orang yang bodoh ya sudah itu namanya kan debat kusir orang-orang teman mau buat kuatan mau ngomong aja nah diantara pertanyaan kasar peserta itu tentunya adalah tentang realitas terbesar seperti tentang tujuan hidup manusia tujuan pencipta sang pencipta pencipta yaitu manusia ewan tanaman alam benda-benda langit angkasa ini semua bebasan besar ruang waktu zaman itu apa gerak itu apa evolusi itu apa ini pertanyaan-pertanyaan besar ini inilah arena filsafat yang kecil kenapa bukan jadi bagian dari kan kemenan dari yang besar persoalan semua manusia itu besar-besar dulu terus turun ke yang kecil-kecil apa yang kecil-kecil itu diolah oleh ilmu ya enggak kalau kecil itu benda empiris ya diobservasi tersebut kan misalnya bicara tentang apa itu bulan yang gak dijawab sama tersebut karena apa itu bulan dia harus dilihat dari teleskop harus didatangi itu benda kalau benda dia tidak tersebut tersebut kan tidak membahas hal yang artikular dan yang apa namanya yang bersifat fisikal dia membahas sesuatu yang bersifat pertanyaan fundamental yang filosofikal yang disebut filosofikal itu artinya non material non parimular dia harus universal pertanyaan yang yonokasal itu atau penda mental itu kisaran dua itu apa dan mengapa apa mengapa bagaimana untuk apa yang disebut mengapa satu mengapa dua bagaimana kan ada apa satu apa dua mengapa satu mengapa dua bagaimana kapan kapan itu pertanyaan kapan abadi azali waktu juga bisa dijawab kalau bersifat bersifat itu membahas masalah misalnya pertanyaan tentang ketuhanan Tuhan pencipta itu apa manusia hakikat manusia itu apa manusia itu tubuhnya ruhnya kemudian pertanyaan tentang akal itu apa yang disebut akal yang disebut berpikir bedanya antara berpikir dengan merkhayal melamun dengan imajinasi apa imajinasi fantasi ilusi apa bedanya ini ada tiga kalimat semuanya dipakai apa bedanya antara semua bedanya antara berpendapat dengan mengutarakan fakta ini disini orang banyak salah antara apa keinginan dengan kenyataan jadi dia mengutarakan keinginan dalam bentuk kalimat kenyataan padahal ini sebenarnya keinginan dia ini banyak orang terjebak disini menyatakan keinginan jadi misalnya saya ingin anda baik bukan kenyataannya anda baik saya menginginkan anda baik tapi disusun dalam suatu kalimat seolah-olah saya mengatakan anda itu orang baik padahal saya ingin anda orang baik oleh sebab itu apa Imam Ali mengatakan kalau ada orang memuji anda itu Rasulullah Rasulullah mengatakan kalau ada orang memuji anda maka anggaplah pujian itu sebagai doa karena dia tidak tahu kenyataan anda bagaimana dia bisa memuji anda sudah pasti dia tidak mungkin tahu kenyataan anda hakikat anda bagaimana dia bisa tahu dia akan melihat seperti yang tampak luar oleh sebab itu anggaplah itu sebagai doa dan kita sendiri diharapkan untuk berdoa terhadap pujian orang artinya diminta untuk berdoa jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang dia sangka padahal itu bentuknya pujian dan ampuni dosaku yang dosa yang aku lakukan yang dia tidak ketahui saya kira begitu jadi kalimat itu dibedakan antara berpendapat dengan antara menyatakan mengungkapkan kenyataan dengan menyatakan keinginan beda antara mengungkapkan pendapat dengan mengungkapkan fakta mendeskripsikan fakta bedanya dimana kemudian pertanyaan tentang akal berpikir itu seperti apa apa itu berpikir bahkan apa itu akal apa itu rasionalitas apa itu sebab apa itu akibat apa itu sebab akibat apa itu potensi apa itu aktualitas potensi dan aktus apa itu aktus kemudian pertanyaan apa itu waktu dan apa itu ruang kemudian juga pertanyaan apa itu yang disebut satu dan apa yang disebut banyak juga pertanyaan tentang apa itu gerak apa itu sederhana versus apa itu murakab atau apa pura Terus kemudian pertanyaan Filosofat juga tentang apa itu konsep Dan apa itu misda Ini pertanyaan yang bisa dijawab oleh Apa itu keindahan Apa itu keadilan Apa itu Imajinasi Hayalan Dan apa itu kenyataan Dan apa bedanya hayalan dengan harapan Dimana letak perbedaannya Ada daya hayal Ada daya harap manusia Ini dimana letak perbedaannya Kemudian juga apa itu materi Dalam Filosofat punah dibahas secara filosofis Apa itu materi Bukan materi ini Bukan gelas ini apa Tidak dijawab Tapi ketika Ilmuwan mengatakan gelas ini adalah Materi Filosofat menjawab Apa itu materi Apa sebenarnya hakikat materi Apa itu materi Dan apa itu forma Ada meter Ada form Atau Ada Bahan Ada bentuk Dan bentuk itu apa Ada berapa bentuk Lalu dibahas juga tentang kategori Kategori Hasil klasifikasi yang kita bicarakan dulu Ada 10 kategori Aristotelian Yaitu kategori Pertama adalah Substansi Bedanya substansi dengan aksiden Apa yang disebut sebagai substansi Dan apa yang disebut sebagai aksiden Lalu aksiden dibagi lagi Aksiden itu ada Kuantitas Kualitas Relasi Posesi Dimensi Dimensi Apa lagi Waktu Ruang Tempat Wada Verve Sekitar Lingkungan Ini Kategori-kategori Yang disebut sebagai benda Benda itu ada substansinya Ada aksidennya Seperti misalnya kita tanya Tembok Substansi apa bukan Oh substansi Kenapa Karena ada warna Karena gak ada tembok Berarti warna itu aksiden Tembok itu substansi Dan banyak hal lain Yang dibahas dalam persahabat Jadi persahabat itu bukan Istilah-istilah saja Jadi istilah itu dipakai Untuk Mendedah Mengungkap Hakikat Bukan dipakai untuk Gagagang Saya kira begitu Bermikin Pembahasan kita pada kali ini Jadi Untuk memulai Perjalanan Sengi filsafat Sebenarnya Sistematika Sistematika Filsafat Bisa dimulai dari pertanyaan-pertanyaan Yang paling fundamental Yaitu Apa Dan Dengan pertanyaan Ini saja Dengan kita Mengkuliti Definisi Sesuatu itu Itu sudah Sebenarnya Sudah tahap yang paling Bagus dan Sebenarnya bisa menyelesaikan banyak masalah Karena Segala sesuatu sebenarnya Ruwet dan kelihatannya amburadul Karena Duduk masalahnya belum jelas Demikian Perjumpaan dan Kajian kita pada kali ini Insya Allah kita akan ketemu lagi pada Kajian berikutnya dengan tema yang berbeda Bila itu fitul hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikum warahmatullahi wabarakatuh